Asi untuk buah hati Apa itu asi? Asi adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum mencerna makanan padat. Lalu apa itu asi eksklusif? Asi eksklusif adalah pemberian asi saja tanpa makanan atau minuman lain kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan. Ada pun manfaat asi eksklusif untuk bayi, yaitu memenuhi semua kebutuhan gizi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, pertumbuhan otak yang optimal, asi yang mudah dicerna dan diserap, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kedekatan dengan ibu. Sedangkan manfaat asi eksklusif untuk ibu yaitu mempercepat pemulihan rahim, mencegah perdarahan pasca persalinan, mengurangi risiko kanker payudera dan ovarium, alternatif metode KB, dan juga meningkatkan kedekatan dengan bayi. Lalu, bagaimana cara asi diproduksi? Asi dapat diproduksi karena adanya hisapan bayi. Hisapan ini akan menghasilkan rangsangan yang akan dikirimkan ke otak. Otak kemudian akan memproduksi hormon oksitosin yang membuat asi keluar. Hormon yang berperan penting dalam memproduksi asi ini adalah hormon prolaktin. Selain dapat diberikan secara langsung, asi juga dapat diperah untuk keperluan tertentu. Berikut caranya. Cara memerah asi dengan tangan Ambil posisi yang nyaman, bisa duduk atau berdiri. Kemudian, siapkan wadah untuk menampung asi yang keluar. Letakkan ibu jari di posisi atas air rola di posisi jam 12. Kemudian, jari telunjuk di posisi bawah air rola di posisi jam 6. Kemudian, jari-jari yang lain menopang payudara. Letakkan ibu jari dan juga jari telunjuk ke arah rongga dada. Kemudian, lakukan gerakan menekan menuju putih. Lakukan gerakan ini secara berulang. Menekan, menggulung, menekan, menggulung, menekan, dan menggulung. Posisi jari bisa berubah. Posisi ibu jari diletakkan di posisi jam 9. Kemudian, jari di posisi jam 3. Gerakannya sama ya. Menekan ke arah rola di posisi jam 3. Kemudian, menggulung ke arah putih. Menekan, menggulung, menekan, dan menggulung. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat memerah asli. Yang pertama, menekan putih. Yang kedua, menarik putih. Yang ketiga, meremas payudara. Beberapa manfaat memerah asli yaitu Mengurangi bengkak atau sumpatan asli pada payudara. Memudahkan bayi menyusu pada payudara yang terlalu penuh. Memberi asli pada bayi BBLR. Memberikan asupan pada bayi sakit atau terpasang NGT. Mempertahankan pasokan asli dan mencegah asli rembes. Dan yang terakhir yaitu menyediakan asli ketika ibu bekerja. Asli perah dapat disimpan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan plastik asli. Dan yang kedua yaitu menggunakan botol. Asli perah yang disimpan di dalam lemari pendingin Harus menyentumkan nama bayi, tanggal perah, dan juga jam perah. Kemudian, berapa lama asli perah dapat disimpan? Jika disimpan di dalam freezer dengan suhu hingga minus 18 derajat celcius Bisa bertahan hingga 3-4 bulan. Apabila disimpan di dalam lemari es dengan suhu 0-5 derajat celcius Akan bertahan hingga 8 hari. Dan apabila disimpan di dalam suhu ruang Dengan suhu 19 hingga 22 derajat celcius Akan bertahan 6-10 jam Sedangkan pada suhu 22 hingga 26 derajat celcius Akan bertahan sampai 4 jam Pelayanan konseling gisi dan diet etik RSUD Banyumas Buka setiap hari kecuali hari libur nasional Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!